Intro Om Swastiastu Halo pemirsa selamat pagi Bersama saya Bella Octavia Kami hadir dengan sejumlah informasi menarik Di antaranya Seorang warga Denpasar Meninggal usai mendapat vaksin AstraZeneca Polisi tangkap pemuda penyebar ujaran kebencian Tentang hari raya nyepi Intro Tak bisa diekspor Petani teh Rosela justru mampu merauk omset puluhan juta rupiah Selain tiga topik pilihan berita tadi Informasi tentang fenomena gerhana bulan total Super Blood Moon nanti malam Juga akan kami hadirkan untuk Anda Inilah seputar AINews Bali Edisi Rabu 26 Mei 2021 selengkapnya Kita awali informasi pagi hari ini dari Denpasar Pemirsa seorang pria paruh baya ditemukan meninggal dunia Di sebuah kamar kos di Denpasar Sebelum meninggal korban sempat mengeluh sakit kepala usai mendapat vaksinasi Warga dan penghuni kos di Jalan Pulau Sebatik nomor 35 ini dikejutkan dengan meninggalnya salah satu seorang penghuni kos bernama Abdullah Maulana Warga berusia 44 tahun asal Gorontalo yang sehari-hari bekerja sebagai penjahit Ditemukan tak bernyawa di tempat tidur Dengan kondisi mata mengeluarkan darah dan mulut berbusa Dari keterangan kepala dusun Batu Bintang Sebelum ditemukan meninggal korban sempat mengikuti vaksinasi COVID-19 di Banjar terdekat Sabtu kemarin Korban sempat dilarang tetangganya untuk mengikuti vaksinasi Karena memiliki riwayat penyakit darah tinggi namun tak digubris oleh korban Usai vaksin, korban sempat mengeluh sakit kepala sebelum akhirnya ditemukan tak bernyawa Itu sudah saya sudah ngelarang untuk mengikuti vaksin Misalnya saya sudah tahu, saya vaksin pertama itu saya sudah ngelarang jangan ikuti vaksin Kenapa mas kok ngelarang korban sempatnya sudah punya penyakit darah tinggi Setelah dipaksin itu dia sempat mengeluh apa? Sempat mengeluh Saya sempat mengeluh, om kalau ada pepulang ambil saya Mengeluh apa mas? Kepala pusing Tanggal 22 itu hari Sabtu Hari Sabtu dia, tadi kan banyak yang ragu-ragu Saya juga awalnya ragu-ragu Apakah dia hadir di ketika vaksin Saya sempat pulang, cek List-list yang ikut vaksin kan Saya penanggung jawabnya di lingkungan ini Ternyata memang dia mendaftar dan ikut vaksin tanggal 22 Jenasa korban langsung dievakuasi petugas ke RSUP Sanglah untuk diotopsi Dan selanjutnya dibawa ke kampung halaman istri korban di Banyuwangi, Jawa Timur Dari Denpasar, Aris Wianto Ainus melaporkan Seorang guru SMP di kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara meninggal dunia Beberapa jam usai divaksin Sinovac Satgas COVID-19 kota Bau-Bau menyatakan guru meninggal Akibat mengidap penyakit diabetes Duka meliputi keluarga Lahinu Guru SMP kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara ini meninggal dunia usai menjalani vaksinasi Guru berusia 59 tahun ini sebelumnya Kamis pagi Mengikuti vaksinasi masal di sekolah tempatnya mengajar Di SMP Negeri 1 Bau-Bau bersama staff dan tenaga pengajar lainnya Beberapa jam usai disuntik vaksin Sinovac, Lahinu mengalami batuk-batuk dan sesak nafas Hingga tak sadarkan diri Korban sempat dibawa ke rumah sakit namun tidak terselamatkan Pihak keluarga sempat mempertanyakan ayah mereka diikutkan vaksin Padahal mempunyai penyakit bawaan yaitu diabetes Sementara Satgas Kompina Intin Kota Bau-Bau menyatakan pihak petugas kesehatan Sudah melakukan semua prosedur pemberian vaksin Pihaknya memastikan guru tersebut meninggal bukan akibat mengalami kejadian ikutan pasca imunisasi Atau kipi, melainkan karena sakit diabetes Inisial Tuan LHN Dengan komorbid Atau penyakit penyerta Sakit gula DM Dengan gula tidak terkontrol Tidak terkontrol dengan baik Tidak ada kejadian ikutan Yang dilaporkan Kita ketahui bersama Jika kejadian ikutan itu merupakan Hal yang berat Atau terjadi Sok Anafilaktik Sebagai bagian dari pemberian vaksin Itu biasa terjadi pada menit-menit awal Di bawah 30 menit Sebelumnya, Guru Lahinu menjalani vaksinasi COVID-19 Untuk persiapan sekolah tatap muka pada ajaran baru mendatang Dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara Andi Eba Melaporkan Makam Trio Fauki Firdaus Di kawasan Durensawit, Jakarta Timur Digali kembali Hal ini untuk kepentingan Autopsi jenazah trio Yang meninggal usai mendapat Vaksin AstraZeneca Ibunda Trio Firdaus menangis histeris Saat makam anaknya dibongkar oleh petugas Ia harus ditenangkan oleh keluarga dan petugas Pembongkaran makam Trio Firdaus ini dilakukan untuk kepentingan autopsi Jenazah trio lantas dibawa ke rumah sakit Cipto Mangun Kusumo Setelah menjalani proses identifikasi oleh petugas Keluarga berharap proses autopsi ini dapat mengungkap penyebab kematian trio Yang sebelumnya diduga meninggal setelah menjalani vaksinasi COVID-19 Dari AstraZeneca Karena kami sampai saat ini masih teguh Berkata bahwa ini murni karena vaksin Kenapa kami punya analisa seperti itu? Yang pertama adalah Tidak ada riwayat penyakit sebelumnya Setelah autopsi kami harapkan juga Tidak ada transparansi dari pihak RSCM, Komnas Kipi Dan pihak-pihak terkait ya Terutama Kemenkes Kemenkes yang selalu bilang vaksin AstraZeneca ini aman gitu Sebelumnya trio Fauki Firdaus meninggal dunia setelah alami sakit kepala dan demam tinggi lalu kejang Keluarga menyatakan trio dalam kondisi sehat sebelum menjalani suntik vaksin COVID-19 AstraZeneca Trio mengeluhkan sakit usai divaksin di Kelora Bung Karno Senayan Sempat tak sadarkan diri Trio dibawa ke rumah sakit tapi nyawanya tak tertolong Dari Jakarta Tim Liputan AI News melaporkan Seorang pria tega memfitnah temannya sendiri Dengan meretas akun media sosial Tersangka memposting konten berbau sara Jelang perayaan nyepi pada Maret lalu Dengan alasan sakit hati Petugas Direkturat Reskrim Sus Polda Bali meringkus seorang pemuda berinisial RF Usia 23 tahun RF ditangkap karena mengunggah status di media sosial Bernada ujaran kebencian jelang hari raya nyepi pada Maret lalu Status ini diunggah tersangka di media sosial milik orang lain yang telah diretasnya Dari pemeriksaan polisi diketahui tersangka ternyata kerap meretas akun media sosial milik orang lain Dengan tujuan untuk mendapat keuntungan berupa uang dari korbannya Di beberapa akun media sosial dengan motif ekonomi Yang bersamputan bisa berhasil mengambil alih ratusan akun media sosial Jika ada di dalam akunnya itu foto-foto atau video Atau yang ada kaitannya dengan pornografi Dia akan ambil Dia akan gunakan untuk memeras korbannya ini Mengancam, memeras, mentiralkan Ini adalah motifnya ekonomi Kalau untuk yang abillah dulu kan Motifnya itu sakit hati Sebelumnya status yang diduga menistakan umat Hindu ini viral di media sosial saat perayaan nyepi lalu Akibatnya polisi menjerat tersangka dengan pasal berlapis Yakni undang-undang transaksi elektronik Tentang kesusilaan, ilegal akses atau pengambil alihan akun Pemerasan dan pengancaman pornografi Ujaran kebencian dan penistaan agama Dari Denpasar Indira Ari, INews, melaporkan Petugas Satuan Narkoba Polres Badung Mengamankan seorang pengusaha asal Inggris bersama teman perempuannya Keduanya ditangkap saat berada di parkiran sebuah restoran kawasan Jalan Pantai Pererenan Banjar Pengembungan Mengwi Badung Dari tangannya, polisi menyita narkoba jenis ganja Seberat lebih dari 200 gram Seorang WNA asal Inggris berinisial KD Dan teman perempuannya NK terus berpegangan meski tangannya terborgol Keduanya ditangkap polisi di parkiran sebuah restoran kawasan Jalan Pantai Pererenan Banjar Pengembungan Mengwi Badung Dari mobil tersangka, polisi menemukan barang bukti ganja seberat 223 gram Yang terbungkus dalam plastik klip senilai 8 juta rupiah Polisi masih menyelidiki Kasus ini termasuk mendalami adanya dugaan warga negara asing Dan temannya ini sebagai bandar atau pengedar Untuk sumber bahan dia dapat dari mana sudah kita amanin Tadi ada indikasinya mengarah ke pengedar Kenapa dan? Untuk pengedar Kalau untuk mengarah ke pengedar untuk yang Inggris belum kita temukan Karena untuk pembeli kita belum temukan Untuk sementara Masa dipanggah aja Ya, masih kita kembangkan Kepada polisi tersangka ini mengaku mengkonsumsi ganja dengan alasan untuk menenangkan diri Kedua tersangka dijerat pasal 111 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika Dengan ancaman 12 tahun penjara dan denda 8 biliar rupiah Dari Bangui, Badung Bagus Alit, iNews, melaporkan Fenomena alam gerhana bulan total super blood moon Dapat kembali disaksikan warga mulai nanti malam Gerhana ini terjadi karena matahari, bumi, dan bulan dalam posisi sejajar Karena bulan berada dalam umbra bumi Sehingga saat puncak gerhana terjadi Bulan akan terlihat berwarna lebih merah Nanti malam, warga dapat menyaksikan fenomena alam gerhana bulan total Gerhana bulan ini terjadi akibat posisi matahari, bumi, dan bulan sejajar Dan bulan berada di umbra bumi Akibatnya, saat puncak gerhana bulan total terjadi Bulan akan terlihat lebih merah Atau yang dikenal dengan istilah blood moon Pada gerhana nanti malam, juga bulan akan terlihat lebih besar dari fase purnama biasa Karena bulan berada di posisi terdekat dengan bumi Untuk di Bali, gerhana bulan total dapat terlihat mulai 19 lewat 9 wita Dan puncaknya pada 19 lewat 18 wita Untuk mengetahui informasi terkait gerhana bulan total nanti malam Saya sudah tersambung dengan Bapak Dwi Hartanto Subkoordinator bidang pengumpulan dan penyebaran Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wilayah Tiga Denpasar Selamat pagi Pak Dwi dengan Bela di studio Selamat pagi Mbak Bela Baik Pak, terkait fenomena alam gerhana bulan total nanti malam, bisa dijelaskan Pak? Ya, jadi nanti malam akan terjadi gerhana bulan total Gerhana bulan total ini terjadi karena posisi matahari, bumi, dan bulan itu sejajar Sehingga kelihatannya bulan itu sangat besar Gerhana bulan itu sangat besar dan berwarna merah seperti itu, Bu Baik Pak, bisa dijelaskan berapa kali pembesaran jika dibandingkan dengan bulan purnama pada umumnya, Pak? Secara, apa? Secara, kalau kita ukur sih, kita tidak bisa secara ini ya berapa kalinya Tapi dia lebih besar, Bu Biasanya dia lebih besar dari gerhana pada umumnya Baik Pak, apakah fenomena ini secara ilmu pengetahuan bisa diprediksi kapan akan terjadi lagi, Pak? Bisa, bisa Jadi, untuk tahun 2021 itu akan terjadi dua kali gerhana bulan, Bu Pertama, gerhana bulan total tanggal 26 Mei 2021 Kemudian gerhana bulan sebagian tanggal 19 November 2021 Untuk gerhana bulan Sedangkan untuk gerhana mataharinya Ada dua kali juga Gerhana matahari cincin tanggal 10 Juni 2021 Dan gerhana matahari total tanggal 4 Desember 2021 Baik Pak, apakah fenomena tersebut bisa disaksikan di Indonesia, Pak? Ya Untuk gerhana bulan total tanggal 26 Mei Itu bisa diamatin dari Indonesia Sedangkan untuk yang gerhana bulan sebagian Ini tanggal 19 November juga bisa diamatin Tetapi untuk yang gerhana mataharinya Gerhana matahari cincin tanggal 10 Juni 2021 Dan gerhana matahari total 4 Desember 2021 Itu tidak dapat diamati di Indonesia Baik Pak, warna merah pada gerhana bulan nanti malam Apakah benar dapat mengukur pencemaran udara, Pak? Semakin merah, maka pencemaran udara semakin tinggi Ini hoax atau fakta, Pak? Itu hoax, Bu Oke, baik Jika warga ingin menyaksikan gerhana bulan ini Titik lokasi terbaik di tempat yang seperti apa dan jam berapa, Pak? Ya, jadi untuk di Bali ya Di Provinsi Bali Untuk kemunculan gerhananya itu mulai pukul 19.09, Bu 19.09 itu gerhana bulan totalnya ya Oke, baik Pak Gerhana bulan totalnya muncul dia 19.09 dan puncaknya itu pada pukul 19.18 Baik Pak, di BMKG sendiri apakah ada pemantauan juga, Pak? Ada, ada Kami melakukan pemantauan di gedung lantai 3 Ruptov Di atas, lantai 3 Karena kalau kita pengamatan di bawah itu akan terhala gedung Jadi kita lantai di lantai 3 Baik, terima kasih atas informasinya Pak Dwi Hartanto Selamat pagi dan salam sehat selalu Selamat pagi, Bu Baik Pemenang Piala Eropa 2020 mendapat hadiah uang hingga 175 miliar rupiah Jangan kemana-mana, tetap di seputar AIN News Bali Terima kasih telah menonton! Jika ingin ditayangkan di televisi Ingat, tidak boleh mengandung unsur pornografi Unsur kekerasan, unsur sara Dilarang lho Jangan sampai ngai video klip ngidang Muter di TV-nya si ngidang Kan pocol Masa gitu, Bli? Bada, ada undang-undangnya Jika ilo menemukan siaran yang mengandung unsur tersebut Ilo bisa langsung melaporkan ke Komisi Penyiara Indonesia Daerah Bali Jalan Cok Agung Tresna nomor 65 lho Di Renun, di belakang Tantur Gubernuri Gadi, Tomos, nih Oke, Tom Terima kasih masih bersama kami Dan selamat pagi Untuk Anda yang baru saja bergabung Dengan seputar AIN News Bali Guna mengungkap penyebab kebakaran pasar adat lelatang Tim Laboratorium Forensik Polda Bali Melakukan olah TKP di lokasi kejadian Ada tiga komponen puing kebakaran Yang diamankan petugas Bitlafor Polda Bali Untuk menjalani uji forensik Empat hari pasca kebakaran yang menimpa pasar adat lelatang Polisi hingga kini masih menyelidiki penyebab terbakarnya pasar tersebut Proses penyelidikan dilakukan termasuk melakukan uji sampel barang bukti di Laboratorium Forensik Polda Bali Dari olah TKP di lokasi kejadian Petugas Bitlafor Polda Bali dibantu Reskrim dan Inavis Polres Jembrane Serta personel Polsek Negara Menyelidiki puing-puing kebakaran di sebuah kiosk Tempat api pertama kali muncul Petugas pun mengamankan arang bekas kebakaran Kabel listrik dan sisa peralatan listrik yang terbakar untuk diuji di Laboratorium Dari pemeriksaan sementara Kebakaran diduga terjadi akibat korsleting listrik Namun untuk memastikan penyebab kebakaran ini Petugas masih menunggu hasil Laboratorium Forensik Polda Bali Yang bisa keluar dalam waktu 3 hingga 7 hari ini Jadi setelah kita cek di lapor baru nanti keluar hasilnya apa Walaupun dari listrik walaupun dari bahan lain kan Mungkinnya seperti itu saja Pertama kebakaran kemudian menentukan penyebabnya Membuatnya itu dari barang putih-barang putih yang kita pilih Pasar adat lelatang terbakar pada Jumat sore pekan lalu Api mengenguskan 10 kiosk yang berada dalam satulos Diduga api berasal dari salah satu kiosk yang masih beroperasi Saat peristiwa kebakaran terjadi Dari Jembera Nenya Manusuri ke Ainews melaporkan Bulan Mei identik dengan dimulainya permainan layang-layang Khususnya di kawasan wisata Sanurden Pasar Melestarikan tradisi tersebut di masa pandemi Pameran layang-layang digelar melibatkan 40 UMKM Yang mampu menyedot antusias masyarakat Layang-layang Expo 2021 digelar di Pantai Segara Ayu Sanurden Pasar beberapa waktu lalu Diikuti 40 UMKM yang terjun dalam bisnis layang-layang Kegiatan ini digelar untuk membangkitkan kembali gairah para UMKM yang terpuruk akibat pandemi COVID-19 Inisiator kegiatan yang juga seniman layang-layang Made Suprapte atau Akrab Disapadisoto menyebutkan Peminat layang-layang di Bali tak pernah surut Meski dalam situasi pandemi Digelar secara offline Antusias pecinta layang-layang juga tetap tinggi Untuk menikmati hobinya UMKM ini adalah untuk membuka secara resmi Tanda petik musim layang-layang 2021 Jadi saya dengan senang hati untuk mengakomodasi teman-teman pelaku-pelaku UMKM layang-layang Apa yang mereka bisa berikan dan sediakan kepada pasar Target dalam Expo Layang-layang ini adalah terjadinya transaksi ekonomi Dengan jangkauan pasar hingga luar daerah Sebagai kawasan zona hijau pariwisata Adanya kegiatan semacam ini Perekonomian Sanur pun diharapkan dapat segera bangkit Dari Denpasar, Indira Ari Ainyus melaporkan Sepinya permintaan pasar akibat pandemi COVID-19 Membuat petani Rosela di desa Tianyar, Tengah, Kerangasem Tak lagi dapat mengekspor hasil panennya Tak mau menyerah dengan kondisi ini Petani pun berinovasi Memproduksi tanaman Rosela menjadi minuman teh Tak disangka omset yang dihasilkan mampu mencapai jutaan rupiah Sempat pesimis dan membuang hasil panen Rosela Akibat ditolak oleh pengepul Petani Rosela di desa Tianyar, Tengah, Kerangasem kini mulai bangkit Terdampak pandemi COVID-19 yang membuat pasar sepi Membuat Rosela tak laku lagi di pasar ekspor Kondisi ini justru membuat salah satu petani melirik pasar lokal Berbekal pengetahuan dari internet Ia mengolah hasil panen Rosela Menjadi teh yang kaya akan manfaat Meski bersifat olahan rumahan Pengolahan tersebut hampir 90% telah lolos uji bepoh Dimana tahap produksi Rosela menjadi teh Dengan menerapkan standar yang tinggi Untuk dapat layak dikonsumsi Ada rasa asam-asamnya Juga manisnya Terus pokoknya super mantap Karena ini bagus Bagus untuk kolesterol Terus juga menjaga berat badan Pokoknya bagus Karena wilayah kami Wilayah kubu khususnya Wilayah kering Dan sangat cocok untuk tubuhnya Rosela Dan panennya sudah melimpah Tapi masih tersendak pasar Di saat musim corona ini Masih tungkare Karena kesemangat kita bersama Terlahirlah Rosela celup ini Yang bepohnya sudah hampir 90% Ditawarkan di pasar lokal Ternyata teh Rosela memiliki segudang manfaat Untuk kesehatan Rosela ampuh Untuk menurunkan gula darah tinggi Kayak vita benci Juga baik untuk kecantikan Tak hanya itu Manfaat yang diberikan Juga cocok dikonsumsi Bagi masyarakat Berencana menurunkan berat badan Dijual 15 ribu perkotak Manfaat tersebut membuat teh Rosela Laris Diburu di pasar lokal Alhasil dalam sebulan saja Pemilik dapat berau upset Hingga juta rupiah Dari Karangasem Yunda Ariesta Ayus Melaporkan Boy group asal Korea Bangtan Boys Alias BTS Mengeluarkan lagu terbarunya Berjudul Butter Baru 4 hari dirilis Di kanal Youtube Video klub ini Telah ditonton Hampir 200 juta kali Pemirsa dalam kondisi pandemi Yang berdampak pada ekonomi global UFA justru meningkatkan jumlah hadiah uang Yang dibagikan kepada tim peserta Piala Eropa 2020 Khusus pemenang partai final Hadiah uang meningkat dari 8 juta euro Pada euro 2016 lalu Menjadi 10 juta euro Atau hampir 175 miliar rupiah Sebagai mana piala dunia Hadiah uang yang digelontorkan Bagi peserta piala Eropa 2020 Juga sangat mengkiurkan Dalam kondisi pandemi UFA meningkatkan anggaran Hingga menembus 456 juta euro Atau hampir 8 triliun rupiah Dibandingkan euro 2016 di Perancis Hadiah uang yang dibagikan Meningkat sekitar 24 persen Termasuk bagi pemenang partai final Yang akan membawa pulang 10 juta euro Atau hampir 175 miliar rupiah Bisa dibayangkan Tim yang melangkah ke tangga juara Tanpa pernah kalah Makapun dipundi uang yang dihimpun Tentu lebih fantastis Berdasar distribusi hadiah Di setiap babak Maka secara akumulasi Dari babak kualifikasi Hingga menang di laga final Tim juara berpotensi mendulang total 41 juta euro Atau setara 715 miliar rupiah Untuk euro 2016 Pemenang partai final Diganjar 8 juta euro Sementara di euro 2020 Ditambah 2 juta euro Menjadi 10 juta euro Informasi tadi sekaligus mengakhiri Seputar iNews Bali untuk hari ini Terima kasih untuk Anda Yang telah mematuhi protokol kesehatan Dengan selalu memakai masker Menjaga jarak dan mencuci tangan Saya Belok Tavia Mewakili teman-teman yang bertugas undur diri Om Santi 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 Om Aduh anak-anak jam segeri masih nonton Ayo udah malam tidur tidur Nah jangan ganggu dadongnya Begitulah anak-anak jika terlalu sering menonton film kekerasan Karena anak-anak suka meniru Jangan terlalu keras sama anak Kita justru harus bisa mengarahkan anak Terutama pada saat dia menonton TV Iya kita harus bijak Bilah dan pilih program acara yang sesuai untuk mereka Betul Di televisi sudah ada penggolongan program siaran Berdasarkan siapemirsa Oh begitu Iya agar generasi kita memiliki karakter yang lebih baik Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!